Halo teman-teman semua, kali ini aku pengen ngebahas tentang pelakor atau pebinor ya Pelakor tuh perebut laki orang dan pebinor itu perebut bini orang Aku sendiri belum menikah, cuman dari situ kita bisa lihat gimana pendangan aku yang belum menikah dan apa pendapat aku dari dua kata itu Munculnya pelakor atau pebinor itu berawal dari hubungan suami istri itu sih Jadi kalau suami istri itu bisa membangun sebuah keluarga dengan baik Pasti meskipun ada gitu orang yang pengen mengganggu Pasti tetap gak bisa keganggu gitu meskipun keluarga itu lagi ada masalah Jadi menurut aku kalau ada masalah tentang pelakor gitu Sebenarnya gak serta-merta yang disalahkan itu pelakornya gitu ya Jadi kesalahan dari masalah itu bukan dari pelakornya aja Tapi dari si laki-lakinya juga gitu kan Karena yang mengizinkan masuknya pelakor ke sebuah hubungan suami istri itu adalah Laki-lakinya ataupun memang masalah dari si perempuannya gitu Si pasangan perempuannya Biasanya laki-laki yang tergoda oleh pelakor ini adalah laki-laki yang dia tidak puas Entah itu batinnya ataupun pelakuan si istrinya gitu Jadi di dalam sebuah hubungan pernikahannya itu Si laki-lakinya merasa tidak dipuaskan gitu ya Menurut aku permasalahan awal dari masuknya pelakor ke dalam sebuah keluarga Adalah masalah yang ada atau yang timbul dari keluarga itu Mungkin istrinya udah gak mau melayani Mungkin aja si laki-lakinya itu punya sensasi seks yang di luar batas gitu Yang liar banget Dan sedangkan si perempuannya gak mau Sebenarnya banyak gitu alesan-alesannya Jadi menurut aku harus ada komunikasi dari dua pasangan itu Jadi kalau kamu ada masalah sama pasangan Dan kamu lagi gak nyaman sama pasangan kamu Kamu maunya apa, apa yang diharapkan dari pasangan kamu itu harus diomongkan gitu Harus dibicarakan Jangan dipendam gitu Kalau emang kamu punya kemauan Misalnya si lakinya pengen punya sensasi apa ya Seks yang liar gitu kan Atau apa gitu Ya kamu harus omongin sama pasangan kamu gitu Itu pasangan kamu siapa lagi Buat orang asing gitu Gak usah malu Kalau kamu memang pengen itu ya kamu bicarakan gitu Buat pasangan perempuannya juga harus bisa pereksi diri sih Kira-kira aku ini bisa memberikan yang terbaik apa enggak buat pasangan Ya pokoknya saling terbuka sih menurut aku Tapi ada juga sih laki-lakinya yang tetap mencari perempuan lain Padahal istrinya udah bener-bener maksimal banget dalam melayani dia gitu Dan itu gak jarang ada yang seperti itu Ada yang serakah gitu ya Bener-bener dikasih perempuan yang perfect buat dia gitu Tapi pengen merasakan sensasi dari perempuan lain Bener-bener aneh kalau laki-laki yang di rumah udah bisa terpuaskan Tapi tetap bisa jajan itu Itu salah di laki-lakinya kalau masalahnya kayak gitu Kecuali kalau istrinya punya hambatan atau masalah tertentu Wajar aja kalau bisa dimasuki oleh pelakor Tapi ada yang lebih baik lagi kalau laki-laki itu tetap setia sama istrinya Meskipun istrinya bisa memuaskan ataupun tidak bisa memuaskan Tetap bisa mendapatkan hal-hal baik dari istrinya itu Jadi cari pasangan itu harus bener-bener tahu seluk-beluknya sih Harus tahu gimana keluarganya, gimana teman-temannya Dan apa aja masalah yang pernah dia hadapi Atau dia pernah trauma atau enggak Dan enggak jarang juga ada sebagian yang selingkuh itu Karena dia dijodohkan Laki-laki yang bener-bener sayang sama kita itu Enggak bakalan menduakan kita Atau real man itu enggak bakalan menduakan perempuannya gitu Sekalinya dia punya pasangan yaudah gitu Itu aja Aku mikirnya gini Kenapa sekarang banyak laki-laki yang di usia mudanya banyak main Dan dia menunda pernikahannya sampai umurnya 30 tahun gitu kan Baru nanti pas umur 30 tahunan baru nikah Ada hal-hal kayak gitu tuh karena dia masih pengen main gitu Belum bisa mengambil komitmen untuk tetap setia dalam satu pasangan Dan aku rasa orang-orang yang nikahnya tua itu Dia udah kenyang gitu dengan mainnya Dengan masa mudanya itu dia udah kenyang gitu Pas dia udah nikah itu bener-bener menjalankan pernikahan dengan lurus-lurus aja gitu Mungkin itu bahasan dari segi pasangannya Suami istrinya Sekarang kita bahas ke pelakornya atau perebut laki orangnya Pelakor itu menurut aku dia mengganggu pasangan orang lain itu Mungkin karena dia gak punya pasangan Terus mencari uang juga kan Pengen dilindungi Pengen terjamin hidupnya Ada juga yang begitu Biasanya karena harta sih Atau mungkin dia pengen mencari kepuasan tersendiri Karena mungkin pasangannya sebelumnya tidak bisa memuaskan dia Mungkin juga begitu alasannya Biasanya pelakor ini beralasan Kalau dia itu gak tahu gitu Pasangannya itu ternyata udah berkeluarga Tapi sekarang ya Udah tahun 2020 Menurut aku alasan kayak gitu tuh gak bisa diambil gitu Gak bisa diwajarkan Karena jaman teknologi udah canggih gini Masa sih gak tahu Sekarang aja sosial media Kita bisa tahu dia punya pasangan Atau enggak dia udah nikah atau belum Itu kita bisa tahu semua Jadi menurut aku pelakor itu benar-benar orang yang jelek gitu Di mata aku ya Karena kalau memang dia cinta sama laki-laki itu Harusnya dia mencari informasi tentang laki-laki itu Gak sembarangan langsung berhubungan gitu Apalagi berhubungan badan dan punya anak Sampai punya anak Iya kan gitu kan Istilahnya harusnya kita cari tahu Masa sih kita cinta sama orang yang gak kita kenal gitu Bahkan ada kata-kata yang populer banget Dari lagu apa gimana Tak kenal maka tak sayang Itu kan benar sebenarnya Jadi kalau gak kenal itu gak sayang Jadi kalau ada perempuan yang cinta sama laki-laki yang dia gak kenal Itu sebenarnya bukan karena dia pengen cari pasangan atau karena cinta Tapi benar-benar pengen ngambil hartanya doang gitu Jadi buat perempuan yang lagi single Terus pengen cari pasangan Harus hati-hati sih Jangan sampai kamu jadi pelakor gitu Harus tahu dulu si laki-lakinya itu single juga Atau udah berkeluarga Takutnya kamu cinta ke laki-laki yang udah berkeluarga Mungkin gitu aja pendapat dari aku Coba teman-teman koreksi di bawah apa aja pendapat aku yang menurut teman-teman gak sesuai dengan pendapat kalian Kalian boleh koreksi di bawah Karena aku cuma berbagi pendapat aja Dan bisa kita simpulkan Pertama Jadi pelakor itu masuk ketika pasangan laki-laki itu membukakan pintu untuk pelakor tersebut Kemudian Kenapa pasangan laki-lakinya bisa membukakan pintu untuk pelakor Mungkin aja ada beberapa hal yang tidak terpuaskan dari pasangan laki-laki ini Entah dari pasangan perempuannya yang tidak bisa memuaskan atau dari hal apa gitu Atau mungkin tidak dihormati oleh pasangan perempuannya Atau masalah-masalah lain Misalnya gak punya anak atau apa Kemudian buat pelakor Jadi pelakor itu ada dua tujuan Antara dia pengen hidup dengan cinta atau pengen mendapatkan harta Dan yang terakhir Dari semua orang yang terlibat dalam hal ini Harus benar-benar tahu hukumnya gitu Karena pasangan yang ketahuan selingkuh Padahal dia udah berkeluarga Itu bisa dikenakan hukum Biasanya itu terjadi karena istrinya melaporkan ke polisi Atau biasa terjadi itu adalah penggerebekan Gini loh Kita tinggal di Indonesia ini negara hukum Semuanya ada hukumnya Menurut aku Kalau memang kamu pengen mencari suatu kebahagiaan Kamu harus hidup di atas hukum yang benar gitu Harus pastiin dulu Semuanya itu dalam jalan yang benar Kalau kamu hidupnya pengen tenang Pengen bahagia Jalannya emang itu gitu Mungkin pelakor ini pengen jadi istri kedua Bisa kan itu sebenarnya Ada hukumnya bisa Kalian bisa ngajuin Bisa terus terang sama istri keduanya Minta izin sama istri keduanya Apakah boleh atau enggak Semuanya ada jalannya gitu Kenapa harus perselingkuhan Itu tuh buat apa gitu Zaman dulu tuh suka diomongin gini Perempuan yang udah siap untuk menikah Terus masih tetap ada di rumah gitu Belum nikah-nikah Itu katanya jadi bahan fitnah Emang bener sih Kerasa gitu Pendidikan udah selesai Terus kerja juga gitu-gitu aja gitu Jadi menurut aku perempuan itu ada masa matangnya gitu Aku kan sekarang udah selesai pendidikan Terus kerja Dan aku juga pernah sih ngerasain Dari perkataan orang tua zaman dulu Aku kan sekarang masih belum nikah Kerasa banget gitu ke akunya Kalau aku itu bisa menimbulkan fitnah Untuk orang lain Jadi waktu itu aku pernah beli Paket data ke konter Abis gitu kan aku kayak diem Terus milih-milih dulu Terus agak lama gitu ngobrolnya Kayak nanya kalau paket ini segini berapa Segini berapa Dan lingkungan aku itu Bukan lingkungan mahasiswa Jadi lingkungannya itu lingkungan pekerja gitu ya Dan tau gak pas aku lagi nanya-nanya gitu Ke si abang-abang konternya Istrinya muncul dong Dan mimik mukanya itu kayak mencurigai aku gitu Ini apa sih orang cuma mau beli paket data doang Kok kayak dilihat ini kayak gitu banget Jadi dalam hati aku tuh kayak gitu Terus kayak ngerasa Ih siapa juga sih yang mau melakinya begitu Kataku tuh ya Karena kesel ya dilihatinnya gitu banget Di scene-scene gitu Padahal ngobrolnya juga ngobrolin Tentang paket data gitu kan Itu hanya sebatas pemikiran aku Tapi gak tau sebenarnya kayak gimana Cuman yang tersirat di otak aku tuh kayak gitu Jadi mungkin itu adalah efek Karena aku masih single Jadi punya pemikiran kayak gitu Dan aku juga gak menyalahkan si perempuan itu gitu ya Dia juga punya alasan untuk menjaga pasangannya gitu kan Memang kemana-mana perempuan itu kayak bawa fitnah sih Apalagi kalau jalan sendiri gitu Tapi kembali lagi ke masalah pelakor tadi ya Kalau laki-lakinya bisa tergoyahkan Dan bener-bener membawa pelakor ke dalam suatu keluarga Menurut aku itu adalah laki-laki yang bener-bener gak patut untuk diharapkan gitu Gak patut harus disedihkan laki-laki kayak gitu tuh Aku juga belum bisa bayangin sih Kalau pasangan aku tergoda oleh pelakor Aku juga belum tau kira-kira tindakan aku tuh bakalan kayak gimana itu aku gak tau Apalagi kalau udah punya anak itu Pertimbangannya mungkin besar banget Antara harus cerai atau harus tetap sama suami itu Atau gimana aku gak tau Tindakan aku bakalan kayak gimana aku gak tau Sebuah keluarga itu harus bisa menyelesaikan masalah dalam keluarganya gitu Jadi jangan sampai ada masalah dikit Melarikan diri atau jajan di luar Terus masalah pasangan yang suka jajan Sekarang itu banyak sih tempat-tempat gitu ya Jadi bener-bener kita gak bisa menjaga pasangan kita sebenarnya Kalau secara prakteknya gitu Karena kan laki-laki dia kerjanya di luar Kita juga gak bisa selalu mengawasi dia Jadi yang bisa mengawasi dia adalah kesetiaannya dia gitu Jadi menurut aku kalau kita bisa memperlakukan pasangan kita dengan baik Dengan menghormati dia Mungkin dia akan nyaman sama kita Gak bakalan kepikiran untuk menduakan kita atau selingkuh gitu Sebenarnya laki-laki itu menurut aku Dia pengen dihormati Pengen diperlakukan kayak Mungkin sedikit kayak raja ya Dia pengen dimasakin Mungkin dia pengen diurus gitu kan Kamu tanyakan ke pesan kamu Kamu mau apa Misalnya kamu hari ini pengen makan apa Kamu pengen dipijitin atau enggak Atau apalah gitu Banyak kok hal-hal yang bisa kamu tanyakan Bisa kamu omongkan dengan pasangan Atau unek-unek Atau ada masalah apa Hari ini ada cerita apa Jadi gitu aja pembahasan kali ini Coba komen di bawah Gimana pendapat teman-teman Apakah ada yang salah dari ucapan aku Teman-teman bisa koreksi di bawah Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh